Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membuka rangkaian acara peringatan hari ulang tahun ke 495 kota Jakarta bertajuk Hajatan Jakarta di Pulau Widadari Kepulauan Seribu. Anies menjelaskan tahun ini kata hajatan dipilih karena istilah tersebut kental dengan budaya Betawi. Oleh karena itu istilah hajatan dipilih karena Pemprov DKI turut melibatkan masyarakat dalam setiap rangkaian acara hari ulang tahun ke 495 kota Jakarta. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Jakarta Dionisius Arya Bima yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Dion. Ya, Mei dan rekan tribuners. Jadi hari ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi membuka pencanangan rangkaian acara hajatan Jakarta ke 495 acara hajatan Jakarta ini untuk memperingati hari ulang tahun atau DKI Jakarta yang akan berlangsung hingga tanggal 25 Mei 2022 mendatang. Ada sejumlah kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kegiatan hajatan Jakarta ini mulai dari pertunjukan seni budaya di Taman Ismail Marsuki hingga ajang balap mobil listrik Formula E di kawasan Ancol pada 4 Juni mendatang. Kick-off hajatan Jakarta ini dilaksanakan di Pulau Bidadari yang berada di kawasan Kabupaten Kepulauan Seribu. Pulau Bidadari dipilih lantaran Anies ingin mengenalkan Kepulauan Seribu sebagai destinasi wisata unggulan di Ibu Kota. Anies menyebut keindahan alam di Kepulauan Seribu tak kalah dibandingkan dengan tempat-tempat lain di belahan dunia. Sebagai informasi tambahan, puncak acara hajatan Jakarta akan dilaksanakan pada 25 Juni 2022 mendatang di Jakarta Internasional atau JIS. Puncak acara ini akan digelar bersamaan dengan Grand Launching JIS. Grand Launching JIS nantinya akan ditandai dengan pertandingan uji coba dengan Persija Jakarta. Kemudian musisi bersaraf internasional seperti Rich Brian dan Niki juga dikabarkan akan turut memeriahkan acara tersebut. Demikian, Mei. Baik, terima kasih Dionisio setelah laporan Anda dan Tribunar. Suartaman kami juga telah menghimpun wawancara dengan Anies Baswedan. Yang berikut tayangannya untuk Anda. Penggunaan istilah hajatan untuk mengganti istilah ulang tahun Jakarta. Hajatan ini memiliki makna mensyukuri, makna merayakan, makna kerja bersama, makna kekuyupan. Dan ini adalah kosa kapa yang amat biasa digunakan oleh masyarakat Betawi. Jakarta Hajatan. Diluncurkan di Kepulauan Seribu untuk mengingatkan kita semua bahwa Jakarta terdiri dari daratan luas, bagian dari Pulau Jawa. Dan ada 111 pulau yang merupakan Kepulauan Seribu namanya. Ini adalah bagian dari kota kita. Tidak ada kota besar di dunia yang memiliki kawasan Kepulauan seperti Jakarta. Mungkin punya satu pulau, dua pulau. Terima kasih telah menonton!